Rektor Universitas Udayana, UNUD, I. Nyoman Gede Antara, ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi, SPI mahasiswa. Nyoman Gede Antara diduga menyalahgunakan dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun 2018 sampai tahun 2022. Saat itu, ia menjadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pasca penetapan tersangka, tim penyidik pidana khusus, Pitsus Kejaksaan Tinggi, Kejati Bali kini mengajukan proses pencekalan ke luar negeri terhadap Rektor UNUD tersebut. Pengajuan pencekalan tersebut diajukan ke bidang intelijen Kejati Bali. Hal ini disampaikan asisten pidana khusus, Aspitsus, Kejati Bali, Agus Eko Purnomo Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Sementara itu, asisten intelijen, Asintel Kejati Bali, Chandra Purnama, mengatakan pengajuan pencekalan kini telah ditindak lanjuti. Sebelumnya, penyidik melakukan pencekalan bepergian ke luar negeri kepada tiga pejabat UNUD yang terlebih. Dahulu ditetapkan sebagai tersangka, yakni IKB, IMY dan NPS. Terima kasih telah menonton!